Kemunculan buaya di perairan Pulau Nusa Kambangan, Cilacap sempat rekam kamera warga. Dari video yang sempat viral tersebut membuat pengelola dermaga di perairan Nusa Kambangan memasang rambu peringatan kepada warga. Sejak Sabtu pekan lalu, video kemunculan buaya di perairan Pulau Nusa Kambangan viral di tengah warga. Kemunculan buaya yang diduga jenis buaya muara, terekam kamera ponsel seorang pegawai di dermaga penyeberangan sebuah perusahaan. Buaya tersebut diperkirakan datang dari arah barat atau arah hutan bakau dan berenang menuju arah timur dan menepi ke dekat Pulau Nusa Kambangan. Dengan keberadaan binatang buas tersebut, sejumlah pengelola dermaga telah memasang rambu peringatan awas buaya. Sebelum ke arah sana, buaya sempat menepi ke pinggir Pulau Nusa Kambangan dan terlihat enggak, sudah enggak terlihat lagi. Berapa ekor, Pak, yang sempat ternyata? Kalau menurut keterangan dan saya sendiri yang melihat, cuma satu ekor, Pak. Jadi enggak ada... Sekitar panjangnya berapa? Kurang lebih dua setengah. Dua setengah, gede ya, Pak? Gede, itu posisinya enggak di pinggir tapi di tengah. Pihak BKSDA celacap mengimbau kepada warga agar tidak melakukan pemburuan buaya atau memunuh buaya tersebut. Sebab buaya yang diduka buaya jenis buaya muara tersebut merupakan salah satu binatang yang dilindungi undang-undang. Kami langsung koordinasi dengan instansi terkait yang ada di sekitar pelabuhan di sini dan tentunya kami memiliki tugas fungsi untuk upaya penyelamatan karena buaya tersebut adalah satu liar yang dilindungi undang-undang. Dengan viralnya kemunculan buaya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resort Celacap, beserta Polairut Polres Celacap, melakukan monitor di wilayah perairan di area kemunculan buaya itu. Para nelayan dan warga yang beraktifitas di perairan Nusa Kemangan juga diimbau untuk waspada atau segera melaporkan ke pihak BKSDA juga melihat keberadaan buaya tersebut. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.